Pemerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan lonjakan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta saat ini dalam taraf mengkhawatirkan. Menghadapi kondisi genting saat ini, Gubernur DKI memimpin operasi justisi tadi malam demi mendisiplinkan warga dalam mempatuhi protokol kesehatan di tengah pandemi. Gubernur Anies Baswedan memimpin apel justisi di lapangan Blok S Jakarta Selatan tadi malam. Di hadapan ratusan aparat gabungan TNI, Polri, dan Sampo PP, Anies meminta agar seluruh elemen masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dimulai dari masyarakat yang patuh memakai masker dan menghindari kerumunan, pelaku usaha restoran dan hiburan, toko kesenian, hingga pemuka agama. Diminta lebih disiplin menerapkan aturan pembatasan kerumunan. Merujuk data Satgas COVID-19 DKI Jakarta, Anies menyebut kondisi pandemi di Ibu Kota saat ini mengkhawatirkan. Kenaikan kasus aktif mencapai 50 persen dalam sepekan terakhir, dampak sejumlah agenda tetap muka pasca periode libur lebaran. Akhir ini, kondisi di Jakarta amat mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa tanggal 6 Juni, kasus baru per hari masih berkisar 7 ribuan. Dan hari ini, kalau kita lihat kasus aktif, telah meningkat dari 11.500 menjadi 17.400. Naik 50 persen dalam satu minggu. Positivity rate menggunakan rata-rata tujuh hari terakhir meningkat dari 9 persen menjadi 17 persen. Padahal di Jakarta, kemampuan testing kita adalah 4 kali lipat kemampuan WHO pekan lalu. Dan pekan ini sudah ditingkatkan menjadi 8 kali lipat. Tapi tetap saja, angka positivity rate-nya tinggi. Ini menunjukkan bahwa di luar sana ada peningkatan kasus yang amat signifikan. Menghadapi gelombang baru peningkatan kasus COVID setelah musim libur lebaran bulan lalu. Malam hari ini, kita melakukan apel dan ingin mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat. Pelaku usaha, pelaku kegiatan sosial, pelaku kegiatan budaya, pelaku kegiatan keagamaan. Kita bertanggung jawab atas kondisi yang sekarang sedang kita hadapi. Cara bertanggung jawab adalah dengan menjalankan seluruh protokol kesehatan. Jam operasi ditaati, jumlah keterisian orang ditaati, kemudian penggunaan masker ditaati.